Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat datang di channel kami di link tutorial Teman-teman kali ini kita akan membahas bagaimana caranya untuk mentangkap layar atau screenshot di Windows 10 Pada laptop atau komputer kita Disini ada beberapa catatan teman-teman Yang pertama itu kita akan menggunakan aplikasi bawaan Windows 10 Nama aplikasi tersebut yaitu Snipping Tool Kemudian langkah kedua yaitu langsung kita cari dan kita ketik di kolom pencarian Windows Nama aplikasi tersebut yang bernama Snipping Tool yang seperti yang kita sebutkan tadi Langsung saja kita cari teman-teman disini namanya Snipping Tool Yang langsung ada Langsung kita klik teman-teman Nah kemudian kita buka dan pilih mode pada aplikasi Disini ada beberapa fitur yang disediakan oleh aplikasi Yang pertama itu yaitu ada delaynya Delay ini yaitu lama atau timer gitu Istilah lainnya Dalam kita men-screenshot Kemudian disini ada mode Disini ada beberapa mode Yang pertama ada freeform Snip yang mode ini berfungsi Kita mengambil bebas secara Secara bebas dalam screenshot layar Dengan cara ada pelukisan gitu Kemudian yang kedua itu ada rectangular snip Di sini kita metode atau mode screenshotnya yaitu Meng-crop atau mempotong area atau bagian yang ingin kita screenshot Kemudian yang ketiga itu Windows Snip yaitu mode Windows Yang ketiga itu mode Windows Yang keempat itu ada full screen snip Yang ini yaitu kita mengambil screenshotnya secara keseluruhan Disini kita akan mencoba langsung teman-teman Misalnya kita akan mendelay Maaf teman-teman Misalnya kita akan men-screenshot tentang Atau bagian daripada Microsoft Excel Ini sudah ada halaman daripada Microsoft Excel teman-teman Kita buka lagi aplikasi Sniping Tool Kita disini misalnya delay waktunya selama 5 detik Dilewaktunya selama 5 detik Kemudian mode-nya kita pilih di contoh ini yaitu rectangular snip Langsung saja Kemudian kita tunggu selama 5 detik teman-teman Ya sudah ada Kemudian disini sudah ada kursornya untuk kita arahkan Dan cara mengarahkannya itu yaitu kita klik kiri Kemudian kita geser ke kanan Ke bawah Dan kita geser ke bagian yang ingin kita screenshot atau yang kita inginkan Misalnya seperti ini saja teman-teman Ya dan inilah hasilnya Dan untuk menyimpan atau men-shape file yang sudah kita screenshot tadi Kita tekan ctrl S Misalnya kita disini namanya screenshot Excel Kita simpan di data D saja teman-teman Ya langsung kita save Nah jika sudah menggunakan aplikasi ini kita bisa langsung meng-close-nya Atau jika kita ingin Me-screenshot file-nya bisa kita buka mode baru Dan file yang disini otomatis sudah tersimpan Kita aix saja Ini pun kita aix saja Nah kemudian yang keempat itu Kita buka file yang sudah kita screenshot Nah kita tunggu dulu teman-teman Mohon maaf ini laptopnya agak lemak sedikit Ya beginilah kira-kira hasil daripada Hasil screenshot yang kita contohkan tadi teman-teman Kualitas gambarnya Kualitas tinggi Sesuai dengan apa yang di layar Nah beginilah kira-kira teman-teman Dan sekian itu saja yang dapat kami sampaikan Terima kasih teman-teman Untuk telah mengunjungi dan menonton tutorial dari kami Sekian dan terima kasih Dan untuk teman-teman Mohon untuk subscribe dan share video ini Mungkin teman-teman kita yang lain juga membutuhkan Informasi tentang cara screenshot di laptop Atau di PC di Windows 10 Dan mohon di subscribe teman-teman Agar kita dapat membangun channel ini untuk lebih maju Dan jika teman-teman suka Silakan like video ini Dan jika tidak suka Silakan dislike saja teman-teman Terima kasih ini saja yang dapat kami sampaikan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton